Selamat pagi, salam sejahtera, salam congkak, congkak KB Mo. Persuah lagi dengan KB Mo dalam edisi vlog. Jalan-jalan pagi ini ada daerah atau pantai yang sangat indah. Di pinggirnya sudah dibangun jogging trekking. Sangat bagus untuk sekedar menyambut matahari. Tapi sayang hari ini KB Mo tidak terlalu beruntung. Mungkin di daerah Lombok masih diselimuti awan atau hujan lebat. Sehingga ekspetasi untuk melihat sunrise dari pantai ini menjadi tertunda ya. Panjang jogging trekking ini kira-kira 2 kilo. Sangat mantap untuk sekedar menghanakan tubuh. Ini KB Mo akan ajak dengan jalan pelan-pelan. Pantai ini juga terkenal dengan ombaknya ya. Kira-kira H-3 sampai H-2 bulan Purnama. Di situ terjadi high tide istilahnya. Di sini ombaknya lumayan ya. Sampai ke situ itu. Indah sekali ya pantai ini. Walaupun dengan batuan andesit bekas gunung agung meletus. Lempuyang dan gunung seraya terlihat jelas. Walaupun diatasnya diselimuti oleh awan yang tipis. Melanjutkan jalan-jalan paginya. Biar pemirsa semua mengetahui ya. Sungguh indah pantai ini. Banyak yang melakukan aktivitas pada sore hari. Terutama Sabtu dan Minggu. Banyak yang mengajak keluarga ke sini. Menikmati indahnya pantai ini. Kondisi jalanan juga bagus. Di tengah laut, ABMO perhatikan ada beberapa nelayan yang mencoba mengais rejeki ya. Jalan-jalan. Enak kalau hidup di desa ini. Jalan-jalan pagi. Dapat menghirup udara yang masih fresh. Karena di sebelah trekking masih terdapat areal persawahan yang sungguh masih produktif. Timingnya musim hujan ini para petani menanam padi. Pulau kecil di tengah. Itu namanya Kilikwan. Menjadi spot mancing ya. Yang belakangan itu Pulau Nusa Penida. Sungguh perpanduan pemandangan alam yang sangat bagus ya. Gunung Agung di antara pepohonan kelihatan walaupun hujan gerimis tapi Gunung Agung masih kelihatan dengan jelas. Ini kalau dilanjutkan ke sana sudah mendekati pantai Virgin Beach. Sungguh indah ya. Ini juga menjadi incaran para investor untuk mendirikan sarana dan prasana pariwisata. Tempat wisata ini juga sudah dikelola sama Desa Adat. kelihatan bagus sekali. Pagi-pagi bangun jalan-jalan sambil ngonten ya. Biar ada yang dilihat sama Mirsa subscriber Kak Bemo channel. Kak Bemo kan berusaha memvideo-kan tempat-tempat yang bagus ya. Untuk melindungi tempat ini dari abrasi sudah dibikin krib ya. Biar tidak berlanjut abrasinya. Indah sekali ya. timur itu pulau kemok. Yang pagi ini masih malu-malu menampakkan diri. Pak Pantai Yasri juga terkenal untuk support melukat ya. Pelukatan pada orang-orang yang dianggap kotor secara secara fisik ya. mandi di lautnya habis itu mengaturkan sesajian ya. Sungguh tidak bisa di terangkan dengan kata-kata keindahan pantai ini ya. Semoga pariwisata Bali cepat normal dan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara kembali pulih ke tempat ini karena sini sudah punya sesuatu yang dijual. Ombaknya ya. sekian vlog perjalanan Kak Bemu pagi ini semoga viewer pemirsa Kak Bemu channel Kak Bemu dapati dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun akhir kata salam congkak congkak Kak Bemu terjumpa lagi dengan channel Kak Bemu dalam vlog-vlog perjalanan atau tempat-tempat wisata di Bali yang indah-indah ya. berusaha Kak Bemu memvideo kan tempat-tempat indah biar pemirsa yang menonton merasa terhibur sehingga bisa meningkatkan imun terhindar dari corona yang belum selesai ya. Masih varian omikron ketanya. Selamat pagi salam congkak salam sejahtera. Terima kasih.